Ketika beliau ini lagi mempersiapkan semua persiapan panggilan di ponogoro itu sambil berlinang air mata gitu, sambil nangis tapi gak ada suaranya. Pada video sebelumnya kan MJ sudah membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan panggilan di ponogoro kalah di pertempuran gawang, kan ada 3 faktor ya. Nah sekarang faktor keempat, nah ternyata faktor keempat ini itu berkaitan dengan masalah pribadi panggilan di ponogoro. Nah waktu itu ceritanya seperti ini, panggilan di ponogoro yang akan pergi ke pertempuran gawang, ya waktu itu kan beliau ini bermukim di sebuah desa yang bernama desa Sambiroto. Desa Sambiroto ini di desa Sambiroto, panggilan di ponogoro kan bermukim berserta keluarganya. Nah ketika beliau lagi mempersiapkan peralatan perangnya, ya lagi pakai bajunya, siapin kerisnya, tombaknya, bedilnya, dan lain-lain itu dibantu oleh istri beliau yang bernama Raden Ayu Madurutno. Nah Raden Ayu Madurutno ini kan seolah-olah itu kayak ada unek-unek gitu ya, lagi-lagi ada pikiran gitu. Cuman gak dibilangin ke panggilan di ponogoro, karena panggilan di ponogoro itu ya lagi mau berangkat perang gitu. Jadi ketika beliau ini lagi mempersiapkan semua persiapan panggilan di ponogoro itu Sambir berlinang air mata gitu, Sambir nangis tapi gak ada suaranya gitu. Nah panggilan di ponogoro yang mengatuhi hal itu langsung menanyakan Raden Ayu, kenapa kok tiba-tiba nangis seperti itu. Nah Raden Ayu Madurutno langsung menyusut air matanya sampai lalu menjawab ke panggilan di ponogoro, sudah jangan dipikirkan ini akan mengganggu panggilan di ponogoro yang sedang melakukan jihad, yang sedang melakukan perang sabil melawan kolonial Belanda. Nah waktu itu panggilan di ponogoro kan jadi kepikiran juga kan, panggilan di ponogoro langsung memegang ke tangan Raden Ayu Madurutno langsung memangku beliau di pahanya gitu. Coba cerita dulu kata panggilan di ponogoro, kalau memang setidaknya ada apa yang perlu diutarakan, utarakan dulu, kalau ada masalah, kalau ada apa-apa, bilangin dulu. Kalau perlu saya akan mengundurkan pertempuran atau mengundurkan serangan nanti ke pasukan Belanda di lain hari, asal semuanya udah clear dulu. Raden Ayu Madurutno itu malah menjauh seperti ini, tolong pangeran, hargai saya sebagai istri pangeran yang sedang memimpin pasukan, kalau setidaknya saya menjadi halangan pangeran untuk menjalankan perang pangeran, menjalankan perang sabil, untuk mengusir kolonial Belanda, betapa hindanya saya sebagai seorang istri dari seorang pemimpin. Nah disitu pangeran di ponogoro gak bisa jawab lagi, disitu pangeran di ponogoro pun mengerti apa yang disampaikan oleh Raden Ayu Madurutno. Dan disitulah pangeran di ponogoro pun berangkat dengan kondisi ya jadi pikiran. Lanjut ke cerita berikutnya yaitu ketika pangeran di ponogoro menuju Gawok, ternyata pangeran di ponogoro singgah dulu di sebuah desa yang berlama desa Kedaren. Desa Kedaren ini sebelumnya itu daerah yang dikuasai oleh kolonial Belanda. Ketika pangeran di ponogoro masuk ke desa Kedaren, ya ternyata warganya juga mayoritas sudah banyak yang memihak pasukan pangeran di ponogoro, memihak kepada pangeran di ponogoro. Lalu pangeran di ponogoro pun tidak mendapati semuanya memihak, ada juga yang tidak memihak dan dijadikanlah tawanan seperti itu. Jadi dapat tawanan perang juga di Kedaren ini. Nah ceritanya kan pangeran di ponogoro itu kan ternyata kelalahan lah. Dan di Kedaren ini pangeran di ponogoro itu karena kecapaian meminta untuk dicariin tukang pijit lah. Jadi pengen di vesel, pengen di treatment lah supaya segera lagi gitu. Nah anak buah pangeran di ponogoro yang diminta untuk mencarikan tukang pijit untuk pangeran di ponogoro yang kelelahan, itu ternyata mendatangkan seorang tawanan perang. Yaitu seorang nyonya yang berketurunan Tionghoa untuk meminjit pangeran di ponogoro. Dan beliau juga mau untuk meminjit pangeran di ponogoro. Nah disinilah terjadi momen yang menjadi kontroversi lah. Karena disini ya di babannya pangeran di ponogoro, tercatat bahwa pangeran di ponogoro itu menyesali apa yang telah dia perbuat. Nah catatan yang di dalam baban tersebut mengenai momen ini yaitu seperti ini. Di Kedaren pada waktu malam, yang disuruh menijit adalah boyongan nunyah Cina. Kanjang Sultan Pangeran di ponogoro salah bertindak rasa ribu kepada sang istri Raden Ayu Maderudno, maka terjadilah itu sebagai pengelipur hati. Ya mendengar kalimat dari baban Pangeran di ponogoro yang seperti itu, kita jangan dulu tervelingan pikirannya ya. Santai dulu aja ya. Supaya lebih jelasnya kita menggunakan referensi dari para ahli. Nah kita disini MJ menggunakan tiga ahli ya. Pertama yaitu Profesor Peter Carey. Nah Profesor Peter Carey ini seorang profesor dari Oxford University yang sudah lama, yang sudah puluhan tahun, meneliti mengenai pangeran di ponogoro. Nah bukunya ada nanti MJ kasih referensinya oke. Nah menurut beliau ini ya sebenarnya menurut baban ini ya Pangeran di ponogoro memang terjadilah perselingkuhan disana gitu. Ya mungkin karena beliau ini seorang akademisi, jadi ya mengartikan yang di dalam baban itu secara letterlet gitu, secara tertulis seperti itu ya berarti mengartikan bahwa memang terjadi sesuatu yang menyebabkan pangeran di ponogoro akhirnya melakukan sesuatu hal yang salah apapun itu, apakah perselingkuhan dan lain-lain. Yang menyebabkan pangeran di ponogoro merasa bersalah kepada istrinya yaitu Redenayu Maduruto dan akhirnya mempengaruhi performa beliau dalam pertempuran bawang warna. Yang kedua yaitu dari Ustadz Salim Afila. Nah beliau ini seorang dai. Selain seorang dai, ternyata beliau ini seorang akademisi. Ya adalah akademisi yang memperhatikan pada masalah sejarah Jawa ya kalau nggak salah. Ya terutama pokoknya sejarah Jawa, selain sejarah Jawa saja, ya terutama juga beliau ini mendalami mengenai pangeran di ponogoro. Nah beliau ini ya memberikan sudut pandang dari kacamata seorang muslim. Kan pangeran di ponogoro ini kan seorang yang tak beragama ya. Nah beliau ini mengutarakan bahwa pangeran di ponogoro itu sebenarnya ya tahu mengenai fikihnya ya dalam agama Islam menghadapi situasi peperangan. Nah terutama ya mengenai tawanan perang. Nah dalam fikih Islam itu apabila ada tawanan perang, seorang tawanan perang itu harus dipenuhi hak-haknya yaitu mendapat perlindungan. Tidak boleh mendapat perlakuan yang zolim. Tidak boleh mendapat perlakuan yang semena-mena dari muslim yang menahannya. Nah sebagai ibal baliknya, tawanan perang itu boleh diperkerjakan selama tidak melanggar batas-batas kemanusiaan dan norma-norma agama gitu ya. Selama tidak diperlakukan zolim juga gitu. Dan apabila ada tawanan perang wanita yang bersedia menjadi istri, menjadi selir atau ya ingin terjadi hubungan lah ya di antara tawanan perang dan juga muslim yang menawannya gitu ya. Boleh-boleh saja. Silahkan-silahkan saja apabila si tawanan perang wanita itu bersedia dan tidak merasa ditekan, dizolomi atau dipaksa. Nah sehingga kesimpulannya ya menurut salim afilah ya meskipun terjadi lebih dari sekedar menijit gitu ya ya sah-sah aja pangeran dipenugoro tidak merasa risih gitu ya. Dan juga kan waktu itu yang namanya poligami di kalangan masyarakat itu ya sudah masih biasa gitu. Apalagi kan di ranahnya para bangsawan seperti pangeran dipenugoro itu ya sudah terbiasa. Jadi istri sahnya pun atau istri keduanya, istri ketiganya mendengar suaminya itu punya istri lagi ya sudah hal biasa gitu kan. Nah tetapi tetap pangeran dipenugoro meskipun tahu hal seperti itu tetap merasa gak enak, gak enak hati, merasa bersalah kepada istrinya yaitu Raden Ayumadurutno yang waktu itu ya seperti itu gitu kan nangis gitu ya tanpa ada suara. Akhirnya jadi kepikiran yang tetap berpengaruh ke performa beliau di pertempuran gawang rumah belibat. Oke yang ketiga yaitu dari seorang ahli yang bernama Kironi Sadewo. Nah beliau ini ialah seorang budayawan, sejarawan dan juga ternyata beliau ini ialah seorang keturunan ketujuh dari pangeran dipenugoro langsung. Beliau ini mengutarakan ya mengutarakan pendapatnya mengenai kejadian ini. Intinya sama ya dengan Ades Alina Afilah itu sama bahwa pangeran dipenugoro itu tahu fikihnya mengenai situasi peperangan dalam Islam. Tetapi disini beliau itu menambahkan ya sudut pandangnya dari falsafah orang Jawa. Nah kan di statementnya yang berada di baban pangeran dipenugoro itu kan ada kata-kata Sultan salah bertindak berarti. Nah disini ya Kironi Sadewo mengartikan dari sudut pandang orang Jawa salah bertindak ini si pandangannya itu si capupannya itu luas gitu. Jadi tidak hanya terjadi perselingkuhan, tidak hanya terjadi misalnya gitu ya perampokan, pencurian, perzinahan. Pokoknya hal yang berat terjadi itu bukan hanya sekedar itu. Salah bertindak ini diartikan melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Kalau misalnya hal yang tidak mestinya dilakukan itu ialah ya kayak misalnya gak sengaja jindir orang itu termasuk. Misalnya gak sengaja nyenggol orang itu juga termasuk. Atau melakukan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan di waktu dan tempat tersebut gitu. Dan disini juga diartikan menurut Kironi Sadewo pangeran dipenugoro itu merasa bersalahnya itu ya seharusnya ketika dia itu lagi ada pikiran, lagi ada unak-unak bersama sang istri ya jangan ada wanita lain, jangan disentuh. Atau misalnya jangan bersama wanita lain gitu. Ya Kironi Sadewo itu yakin ya tidak terjadi perselingkuhan atau apalah tapi adanya nyonyah ini bersama pangeran dipenugoro itu ya tetap membuat pangeran dipenugoro itu merasa aduh seharusnya saya tidak melakukan hal ini. Dan itu yang menyebabkan pangeran dipenugoro kepikiran dan berpengaruh pada kualitas dan performa beliau pada pertempuran gawok. Dan akhirnya di pertempuran gawok ini pangeran dipenugoro pun dikalahkan telak oleh pasukan belanda. Ya segitu dulu pembahasan dan cerita Mas Joko mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pangeran dipenugoro kalah di pertempuran gawok. Nah itu kan pada khususnya ya, masih pada khususnya. Nanti secara umumnya MJ akan membahas mengenai faktor yang menyebabkan pangeran dipenugoro kalah oleh kolonial Belanda. Terutama strategi, taktik, dan apa yang dilakukan oleh Belanda. Karena kolonial Belanda juga ya sama jungkir baliknya juga. Bahkan jungkir baliknya juga lebih hemoh gitu untuk mengalahkan pangeran dipenugoro di perang Jawa atau di perang dipenugoro ini. Oke ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa stay tune terus di abjad channel. Channelnya Mas Joko. Terima kasih telah menonton!